Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini kita akan bahas mengenai dark web ya beberapa tahun yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman lagi berbincang-bincang bercerita mengenai dark web kebetulan waktu itu saya diam saja satu isi, mungkin beberapa teman ingin tampak lebih pintar daripada teman yang lainnya, dia cerita dia tidak berani masuk dark web karena isinya disitu menyeramkan dan lain-lain, ada satu lagi yang bilang eh gak boleh masuk situ atau jangan lihat dark web, jangan buka dark web, karena begitu kau buka laptopmu langsung dihack laptopmu langsung kena virus dan macam-macam apakah benar demikian tentu saja tidak seperti itu dark web umumnya mirip seperti surface web atau web-web yang biasa hanya saja dark web itu memang sedikit lebih susah untuk diakses tetapi tidak seperti cerita-cerita atau rumor-rumor yang beredar begitu kita akses dark web kemudian laptop kita langsung tiba-tiba diambil alih dan lain-lain tentu itu mitos ya itu rumor saja lebih tepatnya adalah bagaimana asal aksesnya pertama teman-teman perlu download TORS ya nanti saya seratakan links di deskripsinya ketika teman-teman buka TORS ya tinggal diakses saja alamat dark webnya dan dark web itu susah dicari karena memang susah untuk di-crawl url-nya ini ketika saya sudah buka TORS disini ada tulisan always connect klik saja disini connect setelah connect kemudian nah kebetulan tadi saya browsing list ya list di dark web atau kita bisa browsing disini dark web list sorry ini koneksinya dia akan sedikit lemot karena dia menggunakan koneksinya TOR ya oke sudah terbuka disini saya browsing dark web list kita bisa buka disini saya open link in new tab ini list-listnya karena kita sudah menggunakan TOR otomatis ini sudah menggunakan secure secure internet ya secure service karena sudah diputar ke sana kemari dengan proksinya oke ini ada listnya ingat dark web itu extension dari websitenya itu bukan .net bukan .com dan sejenisnya ya tapi dia .onion ya onion tulisannya onion sorry onion onion yang bawang kalau bahasa Indonesia so ini kita cari saja listnya disini sudah ada tulisan listnya dark dago ini tentu sudah biasa ini teman-teman lihat .onion dan ini sering berubah ya apa yang kita lihat disini belum tentu bisa dibuka karena dia mereka berubah-ubah ini invalid on site nah itu sudah tidak bisa dibuka ini sudah invalid ini hidden wiki hidden wiki ini umumnya dia jarang ya jarang berubah sorry ini iklan saya klik no thanks kita coba saja akses onion.wiki sorry wiki yang versi onionnya ya lihat teman-teman itu tidak bisa karena dia sudah berubah halamatnya so ini dia sering berubah karena berubah-ubah terus makanya itu sebabnya dia susah untuk di crawl kita lihat ini bisa atau tidak sepertinya bisa tadi saya sudah punya disini saya coba buka lagi via thors disini ada thors yes ini sudah bisa ya dan nil chat ini fitur chat so kita tidak perlu untuk chatting karena kita tidak punya keperluan oke disini ps oke ini saya paste disini yang tadi saya buka di google chrome ini list dark web yang sudah dibuat sama saya tidak tahu ini websitenya pure ppn oke kita lihat kita coba salah satunya ini mail tor open link in new tab tidak bisa juga mati ini oke ini saya hapus ini saja yang bisa ya baru satu jadi ini kita sudah sedang masuk di dark web kita sedang akses dark web ini sudah dark web karena dia dot onion oke kita coba yang lainnya kita coba saja yang alternatif yang ada ini facebook versi dark web ini kebetulan dia namanya cukup familiar karena dia tulis facebook meskipun ada bla 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 disini www dot onion ini tidak bisa diakses mati ini hidden wiki nya itu hidup nah di hidden wiki ini biasanya itu tersedia list-list misalkan orang jual narkoba orang jual ganja dan lain-lain itu biasanya tersedia disini disini sudah ada tulisan tuh books drugs ini drug ini ya tentunya obat-obatan ya ini list-nya kita tes saja ini kita buka salah satunya untuk membutuhkan apakah laptop saya diambil alih atau tidak ini saya coba klik itu oke kita coba lihat dan sejauh ini tidak ada yang mengambil alih laptop saya karena memang bukan seperti itu cara kerjanya itu mitos semua lihat ini dia jual ganja midland city tentu kalau di surface web tidak semudah ini ya jual beli ganjanya mereka tidak akan berani karena ini dot onion karena ada di drug web jadi mereka jualan ganja dan sekali lagi saya tidak menjarankan teman-teman untuk membuka ini sini saya sedang menunjukkan saja bagaimana itu dark web so biasa saja tidak ada yang spesial-spesial banget disini selain memang kontennya ya karena mereka pede sekali untuk jualan hal-hal yang terlarang disini dan saya juga tidak menjarankan teman-teman untuk aksesnya jika memang tidak ada keperluan kalau ada keperluan silahkan tetapi sekali lagi untuk user-user yang biasa tidak perlu untuk diakses karena kontennya memang tidak seperti yang ada di surface web atau di web yang biasanya oke ini ada forum ada stock insider kita buka saja dot onion kita lihat apakah dia masih ada atau tidak nah biasanya disini kalau kita ingin jual beli data atau database yang file-file hacking yang dijual kita bisa belanja disini bahkan ada yang jual laptop juga jual hard disk disini dan biasa saja itu sebagaimana surface web hanya saja transaksinya hidance karena under coin ya under bitcoin eth dan sejenisnya oke itu saja mengenai dark web downloadnya link download tor ini nanti saya sertakan di deskripsi jadi teman-teman bisa download mengenai linknya gimana linknya teman-teman bisa search saja list dark web site atau list hidden wiki tadi dari situ teman-teman sudah bisa ases sekali lagi saya tidak sarankan video ini tujuannya hanya untuk edukasi itu saja terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati